Oh Allah, jadi ini nih, yang kirain 20M-an, auto jadi sultan sih, kita lihat rumah ya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, jam berapapun kalian nonton video ini. Balik lagi sama gue Pras, bukan Kiki Gozali, ya hari ini gue masih sendiri temen-temen, karena Pak Kiki masih sibuk. Biasalah, dia kan bos, jadi dia pasti sibuk, kalau kita disibukin sama dia. Oke, jadi hari ini gue lagi ada di salah satu lokasi yang udah jadi, udah rame, udah mateng, daerahnya di Bekasi. Dan ini salah satu peta mandiri juga yang paling bagus, yang ada di Bekasi. Jadi gue lagi ada di Grand Wisata, dan di belakang gue, kalian bisa lihat adalah klaster terbaru mereka, yaitu Levante. Nah oke temen-temen, di belakang gue ini adalah rumah baru yang lagi dipasarkan sama Grand Wisata. Nah rumah ini nanti akan ada di klaster klasika temen-temen. Nama untuk tipenya ini Levante, dia punya dua tipe, lebar 6 dan lebar 7. Jadi bisa dipilih nanti sesuai kebutuhan. Oke, kita sekarang di karpot, ini lebarnya 6, kita di rumah yang lebar 6. Untuk karpot, udah pasti cukup, rumah lebar 6 itu cukup untuk dua mobil city car. Jadi aman tentram sentosa. Nah untuk rooftop lagi, apa namanya kanopi, ini juga udah dapet temen-temen. Ini kanopinya bagus banget nih, bukan kanopi sembarangan yang cuma pake besi bajaringan, tapi ini udah langsung dibuatin seperti begini, jadi udah terima beres gitu. Ini sebenernya kalau untuk klaster kanopi, itu mirip sama rumah di BSD temen-temen, namanya Matera. Itu mewah banget juga, terbaik. Nah ini sama nih kayak gini, jadi sensasinya juga secara level itu mantap. Nah sebelum ke dalam, gue bahas ini nih. Jadi dinding ini kan membatas buat rumah tetangga. Biasanya kalau misalnya rumah-rumah yang modern minimalis, ini pasti dia ngiko gitu temen-temen rata-rata. Nah karena ini rumahnya klasik konsepnya, jadi dia dibikin melengkung dan dibikin list nih. Sampainya ada list list ini, jalan sampai sana deh, sampai ke bawah. Jadi menambah nuansa klasik, menguatkan. Nah ini juga nih, untuk jendela, ini jendelanya kan udah gede. Biasanya juga sama nih, rumah-rumah modern yang minimalis, yang gak klasik ya khususnya. Ini gak, biasanya polos. Nah untuk menambahkan ornamen klasiknya, ini dikasih kisi-kisi nih. Tuh, gini. Kalau teman-teman ingat dulu rumah-rumah jadul tuh ada kisi-kisi kayak gini ya teman-teman. Gitu. Cuman sempat ditinggalin untuk rumah-rumah modern karena konsepnya beda. Nah karena ini modern klasik, jadi dikasih deh kayak gini. Oke, kita langsung masuk aja deh, ke dalam yuk. Nah, ini kita udah ada di dalamnya nih teman-teman. Jadi memang untuk, apa namanya, anteriornya ini, juga untuk di rumah contoh ini sudah disesuaikan supaya konsepnya itu klasik-klasik nih. Dari sofa, terus abis itu wallpaper, ada kaca-kaca. Tetep ya ini kalau bisa kita lihat, ada kisi-kisihnya kayak gini memang untuk menguatkan konsep klasik. Nah, disini mungkin untuk sofa nih. Ini sebenarnya sofa secara looks nih bagus ya kalau kita lihat. Tapi sebenarnya kalau kita tiduran nih teman-teman. Misalnya kita tiduran gini. Ini gampang gelinding nih ya. Tuh. Kalau saya sih, saya bisa gelinding nih nanti. Jadi mungkin kalau dari saya sofanya mungkin di taruh yang lebih nyaman. Tapi tetap estetik kalau ini sih agak-agak. Kalau tidur, mulai yang dikit jatuh teman-teman gitu. Ini juga bisa difungsikan sebagai meja. Tapi juga bisa sofa juga teman-teman. Nah, tuh. Jadi ini multifungsi buat taruh-taruh tempat minum kalau lagi nonton TV di sini. Nah, di sini, sebelah sininya, limpir dikit, ada ruang buat makan. Nah. Membuat makan nih. Sebenarnya jadi agak sempit ya teman-teman. Ini sebenarnya ruang makan, kalau misalnya memang mau tetap ada, itu bisa ditaruh di backyard teman-teman. Cuman memang di sini difungsikannya di dalam ruangan dan sekaligus bareng sama living room bisa sambil nonton gitu. Nah, sebelum kita ke atas dan ke kamar, kita lihat belakangan dulu nih. Yuk. Nah, ini adalah backyard sekaligus dapur teman-teman. Nah, ini nanti udah dapet untuk dapurnya. Di sini udah ada sink. Dan di sini untuk masaknya. Nah, di sebelah sini, ini kulkas. Nah, cuman teman-teman, di sini ada satu minus nih menurut gue nih. Nah, ini kalau dibuka, ini bisa kena nih. Tuh, tuh. Guna dia. Gitu. Jadi mungkin ini, kalau misalkan memang tetap, apa namanya, mau difungsikan sebagai tempat kulkas, mungkin dibikin, apa, furnisnya tuh yang bisa ditutup, teman-teman. Gitu. Jadi, tetap aman pada saat buka pintu. Gitu. Nah, di sini terus kalau misalkan, laundry room-nya di mana nih, Mas Pras gitu kan. Nah, laundry room-nya di sini. Kamu-kamu mau ke mana? Nah, di sini. Nih, ini bisa buat laundry room. Jadi, nanti ini kan tembok, teman-teman. Nah, ini kan nanti tembok. Nah, ini di sini bisa taruh, mesti cuci. Kalian juga bisa taruh tempat buat cuci-cuci, apa, sepatu gitu-gitu. Taruh-taruh buat ember-ember pelan gitu kan. Nah, jemuran kan ini bisa taruh di sini deh kan. Ada tuh jemuran yang bisa nempel di tembok gitu kan. Atau misalkan ini bisa ditutup pakai kanopi. Karena kan nanti ini terbuka juga ya, teman-teman. Bisa tutup pakai kanopi. Bisa yang pakai elektrik itu ada sekarang. Bisa dikencat, tengah-tengah turun sih gitu. Biar lebih modern. Gitu, teman-teman. Jadi, ini adalah backyard-nya untuk rumah di Levante. Nah, kita langsung lanjut ke kamarnya nih. Kamar di lantai satu. Nah, ini kita lagi ada di kamar di lantai satunya, teman-teman. Jadi, di lantai satu itu udah ada kamar. Cuma di sini, di rumah contoh, difungsikannya sebagai ruang kerja. Tuh, sebagai ruang kerja buat kalau bos-bos kan. Di sini, nge-naptop. Cek, 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 cek. Telepon dulu sama kolega. Gitu kan. Di sini biasanya ada foto istri, foto anak. Sama, di sini ada jabatan, di sini. Titelnya gitu biasanya. Nah, cuman kalau misalkan mau dijadiin kamar, ya bisa. Karena ini memang nyaman jadi kamar. Untuk luasnya ini 3x3,1. Jadi, ya nyaman banget. Ini normal udah kamar-kamar padahum umumnya. Lebaran segitu. Ini kamar mandi. Ini mungkin notisnya ini agak dalam ya, teman-teman. Tangganya ini 1, 2, 3, 4. 4 kali turun. Sebenarnya buat orang tua lumayan berbahaya. Tapi sebenarnya ada tujuannya. Jadi memang tujuannya itu supaya pada saat kita mandi tetap nyaman, teman-teman. Tuh. Spacenya. Maaf ya, omel-omel. Spacenya masih tinggi. Buat nyaman nih. Jadi makin ke dalam tujuannya memang untuk mandi supaya nyaman. Kalau misalkan itu nggak terus turun. Njijit juga nggak kelihatan tinggi ya, maaf ya. Ya, intinya nanti bisa mandinya begini. Kayak ujilah yang kemarin. Gitu. Gitu nanti mandinya. Nah, sekarang kita ada di lantai 2-nya nih. Sebelum kita bahas kamar, nah disini ada yang menarik juga. Jadi disini developer tuh ngasih space untuk, ini bisa jadi buat lemari ya, teman-teman. Jadi selain buat ini kan disini fungsinya nih buat duduk-duduk, mungkin buat belajar ya. Karena kalau misalkan, apa namanya, di kamar nantuk misalkan takutnya belajarnya malah nggak kelihatan ini. Di sini kan orang tuanya, ini kan kamar anak. Belajar harus disini berarti pantau. Karena kan kalau gini, nggak bisa nyamanin HP nih. HP-nya kalian ngasih dari situ. Kalau di kamar nanti nggak belajar dia. Jadi ini bisa buat fungsi itu juga. Nah, bisa juga nih ditaruh lemari bufet ya. Lemari bufet untuk keperluan barang-barang si dede nih, anaknya, atau orang tua juga nih. Di dalam-dalamnya kan bisa ditaruh kayak, mungkin apa namanya, tas, sepatu, gitu kan. Hal-hal yang memang dibutuhin buat keluarga gitu. Jadi ini bagus juga. Nah, ini. Ini kamar anaknya. Kamar anaknya nuansanya pink. Jadi ini mungkin sebetulnya untuk ceritanya buat anak cewek lah ya. Nah, ini untuk kamar anak ini lebarnya tuh, untuk kamar semuanya sama teman-teman. 3x3,1. Nah, ini juga sama nih, 3x3,1. Nah, untuk kamarnya pasti nyaman. Di sini udah ada kasut, di sini ada untuk mungkin ruang rias juga buat anaknya atau ruang belajar tadi, lemari. Dan di sini juga nih, ini juga ada space nih, segini nih. Ini juga bisa difungsikan sebenarnya. Ini kan rekomendasi layout dari developer kan. Kalau misalkan kalian mau takatik sendiri kan boleh juga. Ini bisa difungsikan untuk, apa namanya, meja belajar tadi di sini nih. Jadi kan enak juga. Sambil belajar, laki depan. Terus ada gebetan dateng kan. Gini, buka pintu. Rangga! Gitu, rangga nyamperin. Nimpuk-nimpuk, aduh kejepit. Terus, bikin jepit. Nah, ini untuk kamar anaknya. Pokoknya kayak gitu teman-teman. Oke, nyaman, cantik juga. Kita lanjut ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya unik juga nih teman-teman. Nah, ini kamar mandi. Kamar mandinya ini juga cukup luas. Untuk shower di sebelah kiri gue. Dan ini ada web travel. Uniknya ini connecting room. Bisa lanjut ke kamar utama. Nah, makanya ini hati-hati nih kalau connecting room gitu ya. Kamar mandinya harus dikunci dua-duanya. Jadi yang dikunci ada dua. Karena kalau misalkan cuma saat yang dikunci, Bisa lagi yang tiba-tiba dibuka kebauan. Gitu ya. Jadi dikunci. Kalau lagi mandi, enggak. Kelihatan. Ya, si. Habis ini. Nah, ini kamar utamanya. Dan untuk lebarnya juga sama. 3 x 3,1 teman-teman. 3,150 lah. Jadi ini sebenarnya untuk, apa namanya, kamar. Memang enggak ada perbedaan secara luas. Cuma memang ini difungsikannya tuh untuk bisa terkesan. Sebagai kamar utama memang kasurnya king size. Karena kan untuk berdua nih suami istri. Mungkin kalau kasur enggak king size. Badan saya aja udah big size. Ih, ngambung anjir. King size big size ya keren ya. Nah, cuman memang disini fungsinya itu karena kamar apa si lemari. Eh, lemari. Kasurnya king size gede. Fungsi untuk lemarinya jadi enggak banyak teman-teman tuh. Jadi cuma sedikit gitu. Jadi mungkin untuk masalah, apa namanya, di kamar utama ini. Bener-bener manfaatin ruangan yang ada untuk jadi fungsi-fungsi yang lain gitu kan. Di atas-atas sini nih, pasti nanti harus difungsikan buat taruh-taruh koper. Apa segala macem. Di sini juga harus jadi apa, jadi apa. Jadi memang bener-bener untuk furnisnya tuh harus dimanfaatin dengan baik. Nah, jadi untuk harganya, cicilannya, dan lain-lainnya gimana. Kita bahas di bawah ya. Oke teman-teman. Tadi kita udah muter keliling-keliling ngeliat rumah ini nih. Sampai pusing kita muter-muter. Nah, bagian yang paling pentingnya nih, harganya berapa, dan cicilannya berapa. Jadi untuk di klaster klasika, itu tadi kan gue disebut di awal ada dua tipe. Ada yang lebar 6 dan lebar 7. Nah, untuk yang lebar 6, 6 x 12, itu harganya di 1,590 teman-teman. Nah, untuk DP-nya, itu udah dibaharin sama developer. Jadi gratis. Nah, Boking fee-nya aja paling teman-teman bayar 25 juta. Nah, untuk cicilannya, itu di 7 jutaan. Untuk tenor, 25 tahun. Nah, untuk yang lebar 7-nya, itu 7 x 13. Itu harganya di 2M-an start-nya, teman-teman. 2M bullet. Nah, untuk DP juga sudah dibayarkan sama developer. Jadi nggak perlu bayar lagi. Boking fee aja yang perlu dibayarkan 25 juta. Nah, untuk cicilannya, itu di 8 jutaan. Jadi bedanya tipis. Dipilih aja sesuai kebutuhan. Mau yang 6 x 12, atau yang 7 x 13. Nah, untuk rumah ini ya, teman-teman, sebenarnya worth to buy banget. Kenapa? Karena lokasinya itu, di salah satu ketaman diri yang udah jadi. Punyanya sinar maslen. Dan nggak usah direkukan lagi sinar maslen. Di sini tuh udah ada mall, tolnya udah dalam kawasan. Terus juga sekolah udah ada, masjid. Terus nanti ada LRT juga. Satelbis juga ada. Jadi udah lengkap banget. Untuk rumah yang harganya 1,5M-an dan cicil 7 jutaan. Ini worth to buy banget. Jadi di luar sana banyak yang sama. Tapi ya fasilitasnya nggak ada. Jadi di sini tuh cuma 7 jutaan, tapi udah beli fasilitas juga. Makanya teman-teman, untuk yang tertarik, itu bisa langsung banget hubungin nomor di bawah yang ada. Dan kalau misalkan rumah ini sekiranya masih nggak cocok nih. Kayaknya nih mas pras gitu kan. Kayaknya mau cari-cari yang rumah lain, mau tanya-tanya, boleh banget. Jadi kita juga bisa bantu teman-teman buat cari hunian yang sesuai sama kebutuhannya. Jadi itu aja untuk hari ini kita udah bahas rumah di keren wisata, klaster klasika, tipe Levante. Nah mau kita review rumah mana lagi? Bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terus juga bunyiin loncengnya. Buat tau rumah-rumah yang baru nanti. Oke gitu aja. Gue Pres bukan Kiki Gozali. Ta-daa. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim